Intro Buya Yahya menjawab Baik sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk Terlebih dahulu kita akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Kalimantan mau bertanya Apakah boleh setiap saya mandi Saya membaca niat mandi besar Mohon jawabannya Buya Mandi besar adalah ibadah Maka selaki anda tidak punya hadat besar Maka anda tidak diberkenankan untuk niat mandi besar Sebab namanya telauh main-main ibadah Ulama mengatakan itu hal haram karena kamu main-main ibadah Lebih dari itu nanti akan terjangkit penyakit was-was Kenapa harus niat mandi besar Berarti ada sesuatu dalam hatimu penyakit Kalau dituruti berbahaya Seperti halnya wudhu Wudhu setelah wudhu tidak boleh Kecuali Memperbahari wudhu itu adalah kapan setelah wudhu itu dipakai Habis wudhu, wudhu lagi Untuk apa? Setelah wudhu dibakai Atau ada misalnya sudah wudhu kita melakukan Soalnya sudah wudhu memegang Al-Quran sudah wudhu Seperti itu Jadi ibadah Kalau tajid itu ada syariatnya Tapi tajid rusul tidak ada Maka kalau mandi Mandi dengan niat mandi besar Sementara dia tidak punya hadat besar Namanya main-main ibadah Dan itu tidak diberkenankan Lebih dari itu hati-hati Biasanya orang yang semacam ini akan terkena penyakit was-was Coba saja Yang melakukan begini Pasti di dalam hatinya sudah ada benih-benih was-was Mandi besar Begini mandi besar Memang kenapa mandi besar? Oh tidak ada mandi besar kok Baik Semoga Allah Menjauhkan dari penyakit was-was Wallahu a'lam bisawab Menjauhkan dari penyakit was-was Terima kasih.